Selamat pagi bosku para rondoners rondoners semua Dimanapun berada berjumpa lagi kita Nah pagi ini bosku saya baru aja menangkap Satu ekor janda pirang ini yang meresahkan Kena pulut dia bosku Ya dari pagi ini mondar mandir nyamperin burung di rumah Akhirnya saya ringkus bosku ya janda pirang ini Kita dapet janda pirang bosku Jadi ceritanya bosku ya dari tadi pagi Ya saya keluarin burung sogon saya dan tak cantolin di rumah tetangga ini Ya disamperin terus sama janda pirang satu ini bosku Ya digudain terus ini burung sogon saya Makanya ini saya langsung bertindak bosku ya sebelum terjadi apa-apa Langsung saya eksekutor ya saya sikat aja Saya amankan ya saya pulut ini janda pirangnya bosku toh Ya nemplok terus disangkar bosku Nah ini tak deketin nih tak deketin Nah teman-teman nanti bisa lihat janda pirang ini Nah ini bosku janda pirangnya bosku Oh terbang tuh terbang Terbang ini kayaknya janda lepasan Ya janda lepasan bosku Ya nggak tahu dari mana dari kampung sebelah mungkin ya Dari tadi pagi tak perhatikan ini gerak-geriknya mencurigakan bosku depan rumah Ya nemplok terus disangkar burung sogon saya Tuh burungnya tuh di kabel Di kabel tuh Oh terbang 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 ke pohon rambutan bosku ya Memangkanya Ini langsung saya eksekutor aja Dan saya Pikat Saya pulut dan akhirnya kena bosku Nah ini penampakan janda pirangnya bosku Tuh Ya Posturnya aduai Gedang goreng Makanya burung sogon saya ini pada tergoda semua bosku ya Untung udah saya amankan ya Sebelum terjadi apa-apa Oke Jadi seperti itu bosku Oke bosku lanjut ya Sekarang saya mau update Perkembangan sogon racing titipan tetangga Ini dari kemarin-kemarin ini banyak banget dari teman-teman yang minta untuk update sogon racing Perkembangan sogon racing ya Gimana kabarnya sogon racing titipan tetangga Nah ini burungnya Di sebelah saya bosku Jendit-jendit Jendit-jendit Stress burungnya Ya Kayak yang rawat Nah kalau teman-teman yang ngikutin Dari awal prosesnya Sogon racing ini ya Dari awal diditipin tetangga ke saya Kondisinya kayak mana Pasti teman-teman tau lah ya Kalau ngikutin dari awal Kondisinya girasnya bukan main Bonyok kanan-kiri atas bawah ya Sampai kepalanya itu keluar Serius disangkar ya kan Saking girasnya Nah sekarang kondisinya udah mulai Enak Dan ini pun udah pernah saya update ya Udah bunyi ngobrak-ngobrak Nah untuk proses kerawatannya Dari awal pun udah Saya share Mulai proses penjinakan Ngelatih makan keroto Pakannya Ya bikin mapan Seperti apa Semua udah Saya share bosku Jadi teman-teman Kalau pengen tau ya Lihat di video saya Yang sebelumnya Itu kan saya bahas Sogon racing ini Bosku Nah untuk sekarang Itu proses kerawatan Selanjutnya Kalau burung sudah mulai mapan Ya di dalam sangkar Nah Kebetulan Ya ini tadi Di siang Sebelum saya berangkat Ngimami sholat Jumat di masjid Udah sempet saya rekan Sogon racing bosku Dan udah terpantau Main sayap Sayapnya udah iwi-kiwi-kiwi Mulai belajar Lepat Suara ngalasnya udah kencang Ya walaupun Masih ada Ngobrak-ngobranya Ya bertahap Kalau namanya burung sogon Kayak gini ya Ya modelnya Kayak sempaknya Gerendong gini ya Jadi bertahap Kerawatnya bosku ya Ada prosesnya Penjinakan Bikin mapan Ya segala macemnya Ada Untuk perawatan selanjutnya Ini kan Kalau burung udah mapan Ya biar ngelepar Ya biar bilainya naik Itu kan Biar nanti ada mentalnya Itu kan Rawatannya simple Jadi ini Ya ketika burung udah mulai mapan Ya mulai mapan Saya mulai mainkan Kerodong bosku Harian saya full kerodong Ya jadi Jadi pagi itu Ya tak keluarin Gak tak mandiin ya Tak keluarin Tak jemur Ceries Ya Tak jemur Sampai burungnya mandi Habis mandi Tak angin-angin kan Seperti biasa Nah setelah itu lanjut Tak kerodong Ya tak kerodong Sampai sore Begitu aja bosku Ya Tapi kalau Teman-teman Main full kerodong Ya Itu Ada yang harus diperhatikan Pertama burung harus mapan Ya pertama burung harus mapan Baru main kerodong Kalau burung masih giras Jangan bus gunanya Tambah giras Itu satu Yang kedua Di rumah harus ada burung sogen Yang Gacor Atau rajin bunyi Biar Kepancing Birainya dia bosku Ya kita kerodong Kita dekatkan Ya taruh dekat dengan burung sogen Yang rajin bunyi Nah itu kalau main kerodong Ya Kalau di rumah Gak ada burung sogen yang Ini Gacor Atau bunyi Susah Kalau kita kerodong Di rumah itu Kita punya burung yang rajin bunyi Atau gacor Dia kepancing Tapi kalau gak ada Yang gacor Yang rajin bunyi di rumah Agak susah Nah itu kalau Main full kerodong Itu kalau saya Kalau saya gak tahu Kalau yang lain Kalau saya seperti itu Jadi rawatannya cuma itu saja Ya untuk burung sogen itu bosku Ya kalau udah mapan Ya untuk Ngebentuk dia Birahinya biar cepat naik Itu sebetulnya mudah Burung sogen itu hanya perlu panas Jemur Ya Kerodong Udah Itu saja Rawat sogen itu mudah Mudah Sebetulnya mudah Kalau hanya bikin gacor Dari yang di rumah Buat temen ngopi Itu mudah Gak mudah Gak salah kita kelaten Atau ngerawatnya Gak usah buru-buru Semua ada prosesnya Kayak sogen racing ini Dari awal Girasnya kayak apa Sekarang udah Enak nih Udah enak kan Enggak gelapakan kan Semua ada prosesnya Mencinakan Bikin mapan Segala macam Kalau proses Membentuk birahnya Seperti itu saja Kerodong aja Kalau saya Makroto Nektar Kalau membahas nektar Kalau membahas nektar Nektarnya racikan yang dulu Itu loh Apa Nektar abel-abel Itu loh Sirup Susu Sama kolibis Nah gitu Itu aja Dulu kan pernah Takasih lihat Di video sebelumnya Ada Canya itu aja Cuman Cuman itu Kalau pagi Saya ngasih makan Itu enggak Sengaja Saya buka Buka G-spot Tiba-tiba Ketetesan G-spot Dicepuknya Jadi enggak sengaja Enggak sengaja Jadi nektarnya Ketetesan G-spot Itu aja Kalau untuk Nektar raciannya Abel-abel Cuman itu aja Pas saya Buka G-spot Ketetesan Enggak sengaja Tiap pagi Enggak sengaja Terus Ketetesan G-spot 2-3 tetes Gitu Jadi ya Itu aja Untuk pakannya Enggak ada yang Aneh-aneh Ya Pakai G-spot Saya G-spot Untuk Ngencengin Budahinya Metabol Kalau enggak tahu G-spot Apa metabol Sama aja G-spot sama Metabol Sama Ya Hampir sama Merknya beda Kalau saya Pakai G-spot Jadi seperti itu aja Bosku Untuk Perawatan Dan juga Pakannya Sokonresi Oke bosku Ya Mungkin itu aja Ini sedikit Saya update Perkembangan Sokonresi Sesuai Requestan Teman-teman Nanti akan Saya update Perkembangan Selanjutnya Pokoknya Sampai burung Ini Sokonresi Ini gacor Gacor Enak Ditempel Leper Enggak tahu Kapan Karena burungnya Kayak gini Pokoknya Mumet Ini Ngerawat Sokonresi Bosku Kalau bukan Gara-gara Tetangga Saya Ini yang Ngiming Ngiming Saya Mau dikasih Nomor Janda Sebelah Saya Sudah Nggak Mau Ngerawatin Ini Bosku Karena Demi Nomor Janda Kampung Sebelah Saya Relah Ngerawat Sokonresi Jadi Seperti itu Oke ya Mungkin itu aja Kalau Kalau ada Pertanyaan Tulis Di kolom Komentar Oke Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bula Salam Kopi Borondo Mantap Sampai